Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan LPK Azikra Blura Yaitu Lembaga Pendidikan Kursus Azikra Yang ada di Jalan Gatot Subroto Di Kabupaten Blura Materi yang akan kami sampaikan Adalah Microsoft Word Jadi Microsoft Word ini kita akan membuat surat masal Yaitu dengan menggunakan menu My Links Bila kita menjumpai Membuat surat undangan dalam jumlah banyak Dalam jumlah banyak dan itu kita harus mengetikan nama penerima dan alamat penerima secara manual Maka itu adalah sesuatu hal yang merepotkan Apalagi kalau misalkan kita adalah seorang sekretaris Dimana kita membuat surat undangan yang nama penerima dan alamat penerimanya adalah yang sama Maksudnya alamat dan penerimanya adalah orang yang sama Maka kita tidak perlu mengetikan data lagi setiap kita membuat undangan Setiap kita ngeser informasi di surat undangan resmi Kita harus membuat lagi alamat tidak perlu Kita bisa mengelolanya dengan menggunakan menu My Links Bagaimana untuk mengelola nama dan alamat penerima ini dengan mudah Maka ayo kita perhatikan Yang pertama adalah kita menggunakan menu My Links Kita lihat disini ya menu My Links Kita pilih penerimanya Disini ada dua Ada tipe New List Adalah tipe dimana kita bisa memasukkan list yang baru Atau kita menggunakan data yang sudah ada disini Coba kalau misalkan kita milih yang ini ya Kita bisa membuat nama dan alamat penerima yang berbeda Yang baru maksudnya ya Nah maka akan keluar kotak dialog New Address List Yaitu dimana kita bisa memasukkan lengkap Mulai dari title disini Ada title, ada fish name, last name, company, address atau alamat Atau kotak lengkap disini Kita bisa memasukkannya satu-satu Disini adalah tempat kita bisa memasukkan nama dan alamat penerima surat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bisa memasukkan nama dan alamat terlebih dahulu sebelum kita membuat suratnya Kita pastikan nama penerima dan alamat penerima jelas Setelah kita yakin Untuk nama penerima dan alamat penerima dan alamat penerimanya sudah jelas Disini kita bisa simpan Klik OK Kita letakkan di mana kita akan menyimpan data source-nya ini Klik save Klik save Setelah itu kita akan menyimpan dan alamat penerima jelas Setelah itu kita akan membuat surat undangannya Alamat penerima jelas Tapi disini kita akan membuat amplopnya Untuk amplop disini yang belum tahu bagaimana cara membuat Mengencetak amplop Maka sebelumnya kita akan mengatur dulu Pack layoutnya Pack layout dari sebuah amplop Kita masuk ke layout Kita pilih Pack setup Untuk membuat amplop Untuk membuat amplop Kita bisa mengatur dulu marginnya Ya Kita bisa pilih margin Topnya kita pilih Satu Bottomnya kita atur Nah Untuk paper size-nya ini Jangan lupa Di dalam amplop Biasanya itu Ada ukurannya Biasanya ada ukurannya Disini Untuk amplop yang saya gunakan Tertulis Tertulis 110 x 240 mm Jadi kita bisa Konversi ke cm Yaitu Widthnya 24 Heightnya sekitar ada 11 Karena kita mengikuti yang ada tulisan di amplopnya itu Nah klik oke Ini adalah pengaturan Pengaturan Dengan menggunakan Pack layout Bagaimana kita membuat Amplopnya Lalu disini kita bisa tulis Tertulis 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 selamat menikmati lalu kita bisa atur atau sebelum kita atur kita bisa masukkan dulu untuk logonya kita cari dulu logonya kita pilih logonya yang ini saja yang ada di komputer saja selamat menikmati 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 jangan lupa diberi spasi untuk memberikan jeda antara nama dan nama awal dan nama akhir untuk kita bisa melihat hasilnya disini kita bisa menggunakan preview di sini ya nah kalau kita klik preview maka disini akan tertera kepada yang terhormat toko hijrah Bapak Hari Verbal jalan ketanggar keranjati Blura di Blura nah kita bisa melihat disini apakah yang sebelum kita print kita bisa melihat apakah semua nama penerima dan alamat penerima yang kita minta yang kita tuju adalah benar maka kita bisa pilih disini berapa nama dan alamat penerima yang akan kita print toko mulia toko murah toko cahaya jadi ada empat toko yang akan kita kirim nah lalu kita pilih finish kita bisa pilih print nah untuk disini di print disini kita bisa langsung nge print all yaitu artinya semua atau kita bisa memilih mulai dari daftar penerima nomor berapa sampai nomor berapa kalau kita bisa kalau kita mau nge print semua maka kita bisa pilih all nah itu adalah cara yang pertama tanpa memanfaatkan aplikasi lain selain Microsoft Word nah bagaimana kalau misalkan kita menggunakan dua aplikasi ini tadi kita contoh cara yang pertama dulu ya cara yang pertama tanpa menggunakan aplikasi lain atau misalnya eh kalau kita lebih senang lebih suka kalau kita menggunakan aplikasi lain yaitu Microsoft Excel maka kita bisa mengelolanya juga dengan menggunakan Microsoft Excel kita jadi Microsoft Excel itu digunakan untuk mengelola daftar penerima bagaimana caranya sama seperti pertama kita membuat kopinya dulu kopinya kita tidak usah hapus karena disini kita sudah bikin tadi ya kita buka Microsoft Excel dulu yang pertama karena disini Microsoft Excel disini adalah fungsinya kita akan membuat nama dan alamat penerima kita buka Microsoft Excel nah kebetulan tadi saya sudah ngetik duluan disini jadi di dalam Microsoft Excel sama seperti kita membuat data disini ya membuat data disini ada nomor ada nama awal nama akhir ada ada nama bapak ibunya ya atau nama tokonya alamat dan kota mungkin disini kita bisa tambahkan nomor telepon atau bisa tambahkan alamat yang kedua kalau misalkan tidak diterima di alamat yang pertama nah jadi kenapa sih enggak saya menjelaskan dua-duanya jadi mungkin ada yang lebih suka kalau mengelola alamat dan pen alamat dan nama penerimanya ini di Microsoft Excel atau yang atau yang lebih suka simpel nggak usah pakai Microsoft Excel nggak usah pakai aplikasi lagi kita hanya cukup menggunakan Microsoft Word saja sudah cukup tergantung kalian sukanya yang mana kalau hanya cukup menggunakan Microsoft Word itu tadi ada yang pilihan yang pertama kalau pilihan kedua disini cara yang kedua ya kita bisa memanfaatkan Microsoft Excel disini nah caranya kita ketik dulu alamat nama toko dan kota yang akan dituju alamat lengkap penerimanya kita bisa simpan langkah-langkahnya seperti biasa kalau kita simpan setelah kita simpan maka kita disini membuat kopnya dulu membuat logo ya memasukkan logo maksud saya bukan membuat logo memasukkan logo lalu kita membuat logo kita membuat logo disini nah kita memasukkannya disini jadi menggunakan start mail merge kita pilih letter nah disini kalau kita pilih letter tidak ada perbedaannya ya saya close dulu disini saya close kita pilih kita pilih menu my links kita pilih start mail merge kita pilih start mail merge disini kita pilih letter atau ini nah step by step mail merge maka disini akan akan muncul namanya kotak dialog disini disebelah kanan sini ya yaitu mail merge dimana kita bisa memasukkan datanya datanya yang kita pilih dulu kita pilih kita pilih microsoft kita kita tunjukkan ke microsoft excel yang sudah kita buat dan kita simpan tadi ya nah kebetulan namanya TO tadi kita open setelah setelah muncul kotak dialog di pilihan tabel ini maka disini kita diminta untuk memasukkan apakah data tabel yang kita masukkan ini adalah benar maka kita klik saja kita pilih oke nah bentuknya sama seperti kalau kita menggunakan microsoft excel yang tadi ya cuman bedanya kalau mungkin ada yang lebih suka menggunakan microsoft excel dalam tampilannya lebih muda atau bagaimana atau bagaimana monggo terserah silahkan lebih suka yang mana nah disini data source nya tadi sesuai dengan nama yang ada di di excel yaitu to.xlsx ya nama akhirnya nama awalnya nama perusahaannya alamat kotanya dan nomernya tadi sekalian dimasukkan ke dalam tabel maka disini kita pilih oke karena semua datanya sudah benar ya datanya sudah benar kalau misalnya kita disini lihat kok tadi namanya kayaknya bukan hari verbal deh coba kita klik kita edit nah disini kita bisa edit misalkan namanya salah disini nah nama hari nya misalkan bukan menggunakan I tapi menggunakan Y kita bisa klik Y disini lalu oke do you want to update oke yes nah maka di yang tadinya hari HARI karena salah ejaannya yang benar menggunakan Y kita bisa tadi pilih apa data source lalu pilih edit nah kalau yakin semua sudah benar namanya perusahaannya sudah benar alamatnya sudah benar lalu kotanya sudah benar maka kita bisa pilih oke nah sama seperti tadi kita bisa insert merge field untuk memasukkan nama penerimanya ya mulai dari company terus disini kita bisa masukkan titelnya spasi kita bisa masukkan nama awalnya nah jadi intinya sama ya nah untuk untuk disini kita bisa cek apakah data penerimanya sudah benar semua kita bisa klik menggunakan anak panah ke kanan atau ke kiri kita lihat toko mulia toko murah toko riski toko riski toko murah toko mulia toko colomadu sudah benar semua dengan nama dan alamat yang benar kota tujuannya pasti benar maka langsung kita bisa print dengan langkah-langkahnya sama seperti tadi ya finish dan print nah kita bisa pilih all untuk semua atau kita bisa memilih untuk alamat penerima yang nomor berapa sampai nomor berapa nah itu tadi adalah bagaimana kita membuat surat masal jadi membuat surat undangan dalam jumlah yang banyak terutama kalau kita menggunakan alamat penerima dan alamat penerima yang sama nah begitu itu adalah materi dari LPK ASIKRA Jalan Gatot Subroto Kabupaten Blura yaitu membuat surat masal atau surat undangan dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan menu mail links di Microsoft Word sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lebih mudah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum